Pak Ji, kalau... Ih, suara apaan ini? Pernah lihat juga di sini, Pak Ji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi bareng Denny di sini. Jadi di video kali ini, Denny itu mendatengin sebuah rumah yang cukup mewah dan ini memiliki story yang menarik sekali untuk kita bahas. Di mana rumah ini memang berada di pemukiman bukan pemukiman, deket sih, deket pemukiman warga yang mungkin kampung gitu ya. Dan apa ya, teman-teman? Ini tuh memang area-area kayak klaster gitu sih sebenarnya. Cuma ini yang pinggir jalannya. Iya, udah jelas lah. Intinya ini rumah mewah gitu ya. Jadi yang pengen Denny ceritain sama teman-teman semua di sini memang sudah terbengkalai kisaran mungkin kata abahnya sih sudah sekitar 15 tahunan. Tapi abahnya tadi ya, Pak Haji ya, itu di sini ninggalin sekitar 7 tahunan, teman-teman. Ya, dan ini yang untuk rumah, atau bukan rumah ya, untuk tiduran Pak Haji di sini ya, kalau siang gitu. Kalau siang di sini kayak buat ngadem gitulah. Intinya disuruh ngejagain. Dan kalau kita lihat di sini, teman-teman, di mana ada ini rumah, sebenarnya nggak ada tembok seperti ini ya. Cuma karena memang ini kisahnya, kisah benar-benar tragis ya. Di sini tuh ada tembok yang memang tadinya nggak ada nih. Ini nggak ada di desain. Kalian bisa lihat ya. Itu tuh kayak terputus gitu ya. Karena ini dibagi dua nih. Iya. Bagi dua gitu. Dan ini di sini nggak bisa masuk karena aksesnya udah tertutup sama itu ya. Kuncinya udah karatan, nggak bisa dimasukin. Kalau naik bisa. Cuma kan bahaya begitu ya. Makanya mungkin yang bakal Denny kasih lihat di sebelah sini dulu, teman-teman. Selain mempunyai cerita mistis, juga kisahnya semasa mungkin masih ditinggalin cukup lumayan horror gitu ya. Oke, teman-teman. Langsung saja. Kita kasih lihat untuk ininya ya. Maksudnya akses jalannya tadi ke sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waraikumussalam. Oke, teman-teman. Jadi, kita itu dibolehin diizinin masuk untuk melihat langsung. Dimana di sini tuh memang tadinya sudah ditumbuhin seperti apa ya. Kayak tanaman-tanaman liar tuh di sini penuh gitu. Makanya sama Pak Haji tuh dibersihin. Nah, di sini tuh kayak barang-barangnya loh yang masih dulunya itu properti lengkap. Dan seperti ini nih. Almari yang memang sudah rusak juga sih. Tapi tadinya banyak. Ada TV, ada kulkas, ada apa aja lah pokoknya. Cuma ya begitu. Itu di situ pun punya. Maksudnya bekas-bekasnya ya. Mungkin di sini kita bakal ngebahas soal bangunannya dulu. Nanti kita bahas juga untuk kenapa rumah ini terbengkalai dan kisahnya apa sih. Kalian lihat thumbnail tadi. Itu ya maksudnya. Suara ayam apa suara cewek ketawa sih. Halo? Iya. Oke lah. Kita masuk teman-teman. Ke atas ya. Ke lantai dua. Wow. Jadi yang pengen Denny ceritain di sini di mana rumah ini memang ibaratnya sampai sengketa ya. Rumah sengketa. Bukan dulu teman-teman. Ngeri ini. Kita kasih lihat di sini dulu ya. Nah. Ini pohon nih. Sudah memang banyak banget tadinya ditebang-tebangin gitu. Ini adalah kamar yang sebenarnya cukup masih kokoh ya. Masih bagus. Cuma ya itu tadi. Nih. Kalau kita lihat dari sini. Nah. Iya. Tadinya pohon besar ke sini teman-teman menutupi ini semua ya. Nah. Ini tembok yang kita lihat dari bawah tuh. Oke. Kesini. Nanti seperti biasa ada di mana kita ceritainnya. Di mana ya. Sambil dudukan gitu kali. Waduh. Sini gak bisa. Nah. Di sini masih ada lemari. Wow. iya. Begini teman-teman. Stuff Rwaldin. Ternyata bau ini. Ayam mati gengs. iya ada ayam gitu. Bangke ayam gitu. Oke. Jadi kita di lantai 2 di balkon ini ya. Jadi teman-teman mungkin kalian juga masih penasaran ya. Tadi sempat baca thumbnail judul dan ininya mungkin ya. sebenarnya Denny juga gimana ya menceritakan ininya. Mungkin ada beberapa yang Denny gak bisa ceritakan gitu teman-teman ya. Karena memang itu mungkin privasi inilah. Yang penting Denny disini menceritakan kisahnya gitu. Jadi rumah ini tadinya rumah bagus. Rumah yang mungkin dibeli dengan sepasang suami istri yang memang ngumpulin uang nabung untuk membeli rumah yang lumayan mewah. Dan ini pun nilainya lumayan lah. Pokoknya gitu ya. Karena rumah di Jakarta itu semua sudah mahal gitu teman-teman. Dan singkat cerita teman-teman ada cekcok dimana suami dan istri itu yang mengakibatkan akhirnya adanya perpisahan gitu ya. Tapi cekcoknya itu ada sebabnya. Dimana katanya sih ini mah Denny kurang tahu ya. Jadi mereka berdua itu sepakat untuk melakukan seperti kayak pesugihan gitu. Dan dimana sang istri itu tidak setuju. Tidak setujunya karena memang ya pesugihan itu kan harus ada tumbal ya. Dan tumbalnya itu ternyata anaknya sendiri anak sematawayangnya sendiri teman-teman. Pada akhirnya cekcok itu terjadi dan ya gimana nasi sudah menjadi bubur gitu kan. Makanya ini cerita memang Denny maksudnya tadi bener-bener orang yang bisa dipercaya gitu ya. Ya entahlah. Ini mah kisah seasli-aslinya gitu. Makanya teman-teman mungkin dengan adanya video ini kita bisa sama-sama ya. Maksudnya ada dimana hikmah yang bisa dipetik gitu. ingin kaya ingin sukses ingin punya rumah ingin punya apapun itu. Kita harus berusaha gitu ya. Kita harus bukan mencari jalan instan yang mungkin akan menjadi perkara untuk di kehidupan kita gitu ya. Bukannya kita bahagia senang punya harta melimpah uang banyak dan lain-lain. tapi ada cekcok seperti itu akhirnya ya seperti ini teman-teman. Iya. Nah untuk mistisnya teman-teman dimana kenapa ini ditinggalin sama keduanya gitu ya. Dan ini pun sebelum mungkin mereka itu kayak Astaghfirullahaladzim Oh ada salibnya ya. Kok ada salibnya baru lihat. Ini kenapa ya gemeteran ya. Tapi gapapalah teman-teman ya. Mungkin kita lanjutin gak apa-apa disini ya. Karena memang disini gak bisa masuk jadi mungkin Denny ceritanya disini aja gitu ya. Semoga sih teman-teman bisa paham dengan cerita yang apa yang Denny sampaikan. Karena Denny pun bingung nih. Ada beberapa yang memang tidak boleh diceritakan gitu. Dan pada akhirnya teman-teman setelah kejadian itu anak meninggal cekcok ya akhirnya berpisah di pengadilan akhirnya rumah pun dibagi dua yang hasilnya seperti ini. Ya kan rumah satu di tembok di tengahnya. Duh ya salam. Untuk kejadian mistisnya memang banyak sekali yang mungkin kerap dialami sama istrinya itu yang memang istrinya itu dari awal sudah tidak setuju gitu. Tidak setuju untuk melakukan kayak pesugihan begitu. Ya itulah akibatnya gitu ya. Jadi setiap malam setiap dimana yang mungkin sosok yang menjelma atau mungkin sosok yang harus membantu untuk orang yang mungkin dianggap kayak majikannya itu seperti gimana ya teman-teman ya. Bingung ini ceritanya. Iya. Karena memang memakan hampir hampir memakan korban juga. burung burung apa ya. Oh burung itu ya. Tapi enggak tahu teman-teman. Ini rumah enggak serem menurut Denny. Cuma Denny-nya itu badannya kayak menolak. Maksudnya kayak gemeter. Iya. Sobam. Jadi ceritain lanjut deh. Karena memang gimana ya ini sih mungkin versi enggak apa-apa lah ya ceritain aja lah ya yang tadi juga Pak Haji sempat ngasih tahu dimana sosoknya itu ada tiga yang pertama di lantai atas ada satu di lantai pertama di lantai bawah itu ada dua sosok katanya yang sering orang-orang melihat dan Pak Haji pun tahu cuma enggak diganggu gitu. Astagfirullah. dan tadi Denny juga dikasih pesen kalau di tangga itu minimal harus ada suara gitu-gitulah pokoknya. Itu ada ruangan lagi ya dari mana ini? Dari sini kah? Oh iya dari sini teman-teman. Wow Oh ini mah kayak air hujan kesini gitu ya Waduh tapi Denny nanti kalau bisa malam hari Denny pengen coba pengen coba ujinali disini karena memang mistisnya sangat kuat katanya sih enggak ada yang berani selain Pak Haji juga katanya saya mah kalau sendiri gitu masuk ke atas itu juga kurang enak kawanya gitu jadi saya males buat ke atas kalau masnya mau tinggal naik aja terserah mau bikin video kayak apa kayak mau nangkep hantunya kayak gitu tapi gini teman-teman keponakannya Pak Haji yang memang sempat sering ya bukan sempat sering sih sempat melihat dan sering juga melihat ini tempat katanya ada satu cewek yang kayak bawa boneka gitu dan yang katanya yang paling menyeramkan itu seperti sosok genderubuk gitu-gitulah pokoknya dia besar dan satu lagi yang memang itu jelmaan atau penunggu atau mungkin sosok yang membantu untuk kekayaan tersebut ada satu yaitu sosok apa ya katanya pocong yang lidahnya panjang ih serem juga men merinding sosok itu yang katanya jadi satu-satunya yang mungkin disini paling ditakuti karena wow ini kok jadi kayak apa ya enggak tahu deh teman-teman untuk menceritakan hal seperti ini itu enggak gampang dan enggak mudah ya karena ada beberapa yang harus kita enggak omongin gitu ya aduh yaudah kita ke bawah dah kita kasih lihat ke bawah jadi mohon maaf ya teman-teman karena Denny itu kalau siang hari memang seperti ini survei dulu gitu ya nanti malamnya baru kita coba buat suasana yang memang kita pengen harusnya sih bisa ya itu dia difungsikan ayam-ayam Pak Haji itu dan katanya disini nih teman-teman ini ada ruangan khusus tadinya ditutup gitu pada suatu ketika katanya pernah meledak gitu ini hasilnya begini nih maksudnya pada hancur kayak kayak ada ledakan gitu ini meja makannya gede banget ya wow ini apa sih kayak kamar mandi ya ya hampir sampai sini doang dan itu harusnya tembus ke tembok ke sana sih bangunan sana cuma gak bisa ya ya sudahlah dan mohon maaf teman-teman kalau memang ceritanya sangat singkat Allah Akbar karena informasi yang Dany dapat seperti itu jadi gimana ya mohon maaf lah untuk mungkin yang melihat video ini dari pihak keluarganya atau apa gitu ya mohon dimahafkan yang penting tidak sebut nama dan ya intinya ini kisah yang bisa kita ambil kita petik pelajaran dimana yang mungkin kita memang wajib bersyukur dan apa ya Dany gak bisa banyak ngomong sih karena ini tuh memang tadinya rumah bagus banget sampai di potong begini ya mistis yang memang kerap sering mengganggu tuh memang ada tiga sosok tersebut sampai pada akhirnya pemilik rumah pun tidak mau lagi disini katanya susah untuk memutuskan tali apa ya hubungan dengan gym itu ya dengan yang mungkin dianggapnya kayak mungkin majikannya sudah bagaimana majikannya sudah gimana gitu gitu ya teman-temannya sudah kayak gak mau lagi ya mungkin kayak gitu aja teman-teman untuk video malam harinya nanti coba kita izin sama Pak Haji siapa tahu bisa dan mungkin gini aja video dari Denny dan mohon maaf ambil ada susur kata dari Denny yang sama Denny juga gak tahu sih masuk sini tuh kayak ngebleng gitu ngebleng dan apa ya kenapa ngapain ya gitu-gitu entah deh entah Denny karena memang puasa atau memang mungkin ada gangguan dari bangsa yang seperti itu ya salam ya sudah lah yang penting ini Denny kasih lihat suasana siangnya nanti kita tetap akan bahas mistisnya di malam harinya gitu ya teman-teman semoga video ini bisa dimengerti dan bisa dipahami apa yang Denny ceritakan tadi semoga kalian tahu ya aduh Denny sendiri tadi gak tahu tepat di mau naik tangga itu sempat ngebleng teman-teman gak jelas banget ini rumah udah gitu aja Denny ini sekian sampai jumpa diri wabill-wabill Taufiq Alidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye kalau samping berarti gak bisa masuk ya wajib kalau suara apa nih ada airnya enggak itu kolom bawah Pakji kalau mistisnya nih Pakji seneng kah ini cerita mistisnya nih gimana Pakji kalau saya sih biasa aja ya biasa aja memang kebanyakan orang kalau yang ini sering lihat jadi udah berapa orang dia banyak lihat disini tapi kalau kayak Paji kan tiap malam sendiri di sini Wajib berani juga tuh ada tiga orang tadi keponakan Pakji kata pernah lihat juga di sini Pakji terus dibawa tandanya lihat juga itu lain orang lain orang berani mundur ya 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 7 8 7 8 9 9 10 9